Kita tabur sedikit biji wijen Ini biji wijen sudah disandral ya teman-teman Nah oke tinggal panggil alih makan Halo teman-teman Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Hari ini saya mendoakan teman-teman Mendapatkan kesuksesan, kesehatan Dan rejeki melimpa Ayo lanjut kita memasak Ya teman-teman Hari ini kita mau bikin cemilan Cuma ini aja ya bahannya ya Ini baking powder 1 sendok teh Soda kuih setengah sendok teh Kita masukkan ke Empat yang agak besar ya Tepung terigunya disini Perut tinggi, saya pakai 200 gram Garam setengah sendok teh Penyedap rasanya 1 sendok teh Kita aduk dulu Disini saya punya air 400 ml Kita tuang sedikit-sedikit dulu ya Yang saya masukkan airnya cuma 350 ml Ya sisanya ada 50 ml lagi ya Gak dipakai Jadi airnya cuma yang kita pakai 300 ml Ini kita biarkan dulu Selama 10 menit Ini di kompor Isi minyak ya Nah ini kita aduk-aduk Ya Kita aduk-aduk Langsung kita ambil Minyak mau cukup ya Ini nanti kita mau goreng 2 kali ya teman-teman ya Api Jangan api besar Karena nanti mau goreng 2 kali Baru benar-benar kering Nah ini kita goreng Setengah kering dulu Karena kalau sampai kering Nanti gak bisa dipotong-potong lagi ya Ini kita goreng setengah kering dulu Nanti baru kita potong-potong Baru digoreng lagi Ini kita goreng dulu semua Sampai selesai Gak masalah bentuknya bagaimana ya Yang penting kita goreng dulu Nah teman-teman Ini kalau kita goreng begini ya Kelihatan kembang ya Ini kelihatan kembang Kita kalau taruh di samping Lengket di dindingnya sini Itu gak kembang semua Dia jadi keripik-keripik Jadi kalau kita naruh itu Harus naruhnya ke tengah ya Jadi bentuknya gak masalah Nanti kan mau digita gunting Ini kita angkat dulu Kita goreng lagi nanti kembali ya Ini kita taruh begini Di bagian begini ya Nanti dia kembang Nanti dia kembang Naik sendiri Naik kembang ya Ini karena saya bikin cuma sedikit Kelihatan tuh kembang Kelihatan ya Kelihatan kembang begini ya Nanti kita gunting-gunting Kita gunting-gunting Ini masih panas ya Ini mau gunting seberapa Gak masalah Kelihatan tuh ya Kokong ya Ini nanti kita goreng kering Ini kalau dimasak sayur Mau dimasak tauco Atau dimasak apa aja Ini kering seperti makan kulit gitu ya Seperti kulit Yang tipis aja pun kelihatan ya Kopong ya Ini kalau saya masak Aduh Laris manis Nah Temen-temen Di rumah Coba dipraktekin Ini makanan Atau masakan Eni ini Enak atau enggak Ayo dipraktekin deh Pasti laris manis ya Nah kelihatan tuh Ini bisa digaduhin aja Kalau udah diselesai digoreng Kita gaduhin aja Dengan Bumbu balado Atau Bumbu apa aja Bisa lah ya Balado Atau bumbu jagung Mantep banget Ini kalau gak mau makan goreng kering Juga udah enak banget Ini Kita taburin bumbu Ini jadi Potong-potong Langsung kita masukkan ya Kita goreng Ini kita goreng Hambil kering Dengan api yang sedang aja Jangan terlalu besar Nah ini teman-teman Ini gorengan yang terakhir ya Lihat Kelihatan ya Ini sudah kering Ada yang kering Ada yang enggak ya Ini kita goreng begini Agar kita olah lagi Nah teman-teman Ini udah selesai digoreng Ini mau saya olah ya Ini mau saya olah Mau saya olah Dimasak Asem manis Atau masak tauco Masak capcay bisa Tapi disini Saya memasak Asem manis Ya Disini saya punya nanas Satu biji Enggak saya pakai semua Saya pakai Setengah aja Setengah kita potong ya Potong menurut selera masing-masing Nah ini nanasnya Saya potong semua Satu biji Saya pakai Wartelnya dua biji Tadi saya potong-potong Sudah Ya Ini cabainya ada lima Biji begini Kita potong-potong Nanti tomat juga kita potong ya Ini untuk pewarna cantik aja Disini juga ada makanan kaleng ya Lengkeng Lengkeng boleh Rambutan juga boleh Ya Terserah ya Tergantung Mau makan apa Ini airnya jangan dibuang Nanti untuk pengentalnya Ini airnya lengkeng ini ya Yang kalengan Nah ini kan manis Nanti kita pakai Dan kita mau pakai saus tomat Saus sambal Nah ini kita masukkan cabainya Kalau bagi teman-teman yang mau kasih bawang putih Kasih dua siung begini ya Di pintang Oke ini saya nggak pakai Kita masukkan water Salah sambal Ini karena saya masak Satu biji Nanas Agak banyak ya Kita taruhnya ya Lebih kurang 4 sendok makan Atau 5 sendok makan Sama ya Saus tomatnya juga kita pakai Lebih kurang Tadi sambalnya 4 atau 5 sendok Ini 6 sendok makan lah ya 8 sendok makan kayaknya Karena saya masaknya banyak Ini saya tambahkan Air lengkengnya tadi Kita masukkan Nanasnya kita masukkan ya Biar rasa manisnya dimasak disini Kita lihat ini kurang merahnya kurang ya Merahnya kurang kita tambah lagi saus tomatnya Hampir satu botol ya Hampir satu botol yang saya pakai Masukkan tomatnya Karena air lengkeng air kalengan tadi ini manis Sudah cukup manisnya Sudah Gula nggak usah masukkan Kita tinggal tambah garam sedikit aja Sedikit garam Setengah sendok teh aja garamnya ya Nah sekarang kan sudah mendidih ya Ini sudah mendidih Kita masukkan lengkengnya Wah ini masakan yang udah jizat banget Nah ini kita masukkan Jadi sewaktu nanti makan Oh ini mau saya kentalkan dulu ya Saya kasih pengental dulu Tadi airnya tadi ada Masih ada sisa 100 ml Saya tambah 100 ml lagi air biasa Air minum Saya tambahkan Tepung sagunya Atau tepung tapiokanya Satu sendok teh penuh ya Tambah Jadi Satu sendok makan lah ya Lebih kurang ya Langsung kita aduk Terima kasih telah menonton Nah ini kita mau masukkan Tunggu dia mendidih Sudah mendidih ya Sudah mendidih Langsung kita masukkan Ini saya masukkan semua Karena ini kesukaan mereka semua Makannya Bisa digadoin Jadi lagi sewaktu makan ini Keripiknya ini sudah lembek Ini masak capcai ya Enak juga ya Ini seperti kerupuk kulit Sudah Sudah selesai ini masakannya Kita mau tunggu Alek makan ya Kasih mendidih sebentar Langsung matikan api Itu kelihatan yang mendidihnya Sudah ya Sudah mendidih Kita aduk-aduk Sebentar Ini sudah oke banget Wow sekali ya Sudah tepung saja Sudah bisa jadi sayur yang mantap ya Oke kita matikan api Angkat Kita tabur sedikit Biji wijen Ini biji wijen sudah disandral ya Teman-teman Ya oke Tinggal panggil Alek makan Halo semuanya Keling nih Aku mau cobain dulu ya Ini ada asam manis Asam manis apa mah? Asam manis tepung Asam manis tepung Oke Ini tepung goreng ya Ini asam manis Ada-ada aja emang ya Inilah Uniknya ya Kreatif Kreatif banget Ide buat Belajar makan vegetarian ya Oke Kita pinjarin dulu Oke nih Kita coba-in aja Gas Ini maka gak Yang makan Nut ayam ya Wah Atau sama tepung goreng Ini buat yang belum coba Ini mikirnya aneh banget ya Ini dengan tepung goreng Dimasak asam manis gitu Coba-coba dulu Oke Ini untuk rasanya pas banget ya Asamnya ada Manisnya ada Asamnya juga ada Manis Langsung aja nih Makin Diam dulu Oke guys Ini cukup sekian aja ya Video makan-makan Dan video masak-masak Lain ini Jangan lupa Di subscribe Like, comment Dan share it Semua temen kalian ya See you in other video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax